saya pikir orang Sumatera logatnya YouTube-nya baru saya nyalakan ya ini Pak Theo mungkin akan terlambat karena ada acara jadi saya akan mulai saja dulu selamat sore ya sekali lagi buat teman-teman Syafri dan obi nih am Hai tentu saya akan berbagi apa yang sudah saya siapkan walaupun belum banyak yang bergabung nggak papa karena rekamannya ada kan nantikan jadi Hai Mas Firdaus Nusur bergabung juga saya cek ya oke vale masuk lumayan kita bisa mulai seru-seruan saya akan bagikan layar bagikan powerpoint ini sebentar supaya enak dilihat nah seperti biasa saya buatkan ini yang sudah saya bagikan di medsos saya hanya bagikan di Facebook aja sih walaupun punya akun Twitter Instagram dan apalagi ya medsos itu yang yang basic aja ya lain udah saya nggak saya udah nggak pakai di blog saya tidak umumkan saya kira yang efektif Facebook aja baik apa yang sudah saya siapkan jadi topik bilangan Pini sudah dipilih sebelum matkora kemarin sih sebetulnya jadi ketika saya bincang-bincang dengan Pateo tektok itu untuk acara matchup berikutnya kita udah sepakat kita akan membicarakan bilangan pihannya Jumat lalu atau minggu lalu Pak Teo nggak bisa dan sekarang juga ada acara jadi akan bergabung tapi terlambat katanya sekitar 15-20 menitan begitu mudah-mudahan bisa bergabung nanti nah bilangan pih sudah ditanya-tanya juga sama Mas Firdaus kan hari Sabtu yang lalu emang bikin penasaran sih di ini gitu ya jadi yang teman-teman tahu mungkin ya pih itu kira-kira kira-kira 3,14 22 per 7 itu dari mana sih gitu ya ya ada praktikumnya di sekolah mungkin di SMP ya mulai ada praktikumnya itu ya praktikum atau apa percobaan atau sekedar aktivitas matematika aja gitu sebelum membahas barangkali luas atau keliling lingkaran gitu ya luas atau keliling lingkaran nah hampiran pertama yang paling mudah itu ya ya dengan menggunakan segitiga ah saya kepleset segi enam ya mau ngebut segitiga karena disini ada gambar segitiga dengan segi enam tapi segi enam ini terdiri atas kalau dipotong-potong gitu bayangkan kita memotong pizza gitu terdiri atas enam segitiga sama sisi yang Hai panjang sisinya dua kali R per tiga akar tiga gitu ya begitu nah pada waktu itu tentu saja bilangan akar tiga juga masih misterius ya di jaman era atau di jaman kok era di jaman Yunani kuno gitu tapi dengan cara menaksir dengan menggunakan segi enam kemudian nanti segi 12 lalu di per halus lagi jadi segi 24 kemudian segi 48 dan akhirnya segi 96 dan dari satu langkah ke langkah berikutnya itu ada hitung-hitungan pakai kesebangunan sifat segitiga dan seterusnya arsimides tuh mendapatkan hampiran ini gila nggak gitu ya jadi eh tadi segi enamnya kan memuat lingkaran jadi lebih besar daripada lingkarannya jadi keliling segi enamnya pasti akan lebih besar daripada keliling lingkarannya Hai keliling segi 96 yang diluar itu akan lebih besar daripada keliling lingkarannya nah segi 96nya itu kelilingnya itu nggak persis 22 per 7 juga sih tapi kemudian dihampiri dengan 22 per 7 dan masih dihampiri lebih besar lebih lebih besar gitu ya dari pi nah arsimides tuh juga menaksir dari Hai dari dalam lingkaran ya jadi segi enamnya di dalam lingkaran bisa dibayangkan kemudian segi 12 segi 24 segi 48 dan segi 96 dia mendapatkan taksiran 223 per 71 am ini kalau dihitung selisihnya berapa nih selisihnya lebar selangnya ini Hai lebar Hai selang di sini Hai 22 per 7 dikurangi 223 per 71 gitu ya kalau ya dihitung persis berapa ya saya kalau pecahan gini suka rada ini tapi itu cukup kecil ya kalau dianggap aja penyebutnya 70 yang pengurangnya itu yang kiri tinggal kali 10 kan Hai 200 tapi kok jadi negatif kalau begini Oh iya iya karena penyebutnya bukan 70 ya berapa tuh 22 kali 71 dikurangi 7 kali 223 Ruh saya harus pinjam kalkulator nih kalau begini-begini kalkulator ini sekitar 0,02 0,002 lebih sedikit 0,002 222 per seribu ya gitu ya cukup teliti kan gitu luar biasa kan itu arsimides makanya ada umat kuora minggu lalu tuh vale kalau nggak salah yang bertanya ya siapa atau toko bukan vale vale bertanya teorema yang saya anggap favorit favorit kalau toko favorit ada yang bertanya juga saya bilang ya ada beberapa di zaman antiquity ini ya arsimides tuh luar biasa kalau menurut luar biasa ya kalau dilihat sebelumnya bangsa Mesir kuno tuh sudah juga menaksir kepentingannya banyak ya bentuk lingkaran itu kan sumur roda dan lain-lain jadi sejak zaman dulu ya sudah sudah akrab gitu demikian juga bangunan-bangunan yang lebih besar mungkin apa namanya tower jadi atau menara atau apa gitu ya jadi Mesir kuno sudah menaksir jadi taksirannya 3,16 itu didapat dari 4 per 3 pangan 4 Babylonia juga menaksir dengan 25 per 8 begitu ya Nah kemudian arsimides tuh kan belakangan belakangan 22 per 7 itu dan ini kemudian di sering di taksir juga dengan bilangan desimal 3,14 sebetulnya sebetulnya 3,14 si 3,14 itu di sebelah kiri itu Hai kalau ditanya lebih dekat mana sip itu ke lebih dekat ke 3,14 atau atau ke 22 per 7 gitu ya Hai ada yang tahu sebetulnya lebih dekat ke 3,14 lebih dekat ke 22 per 7 lebih dekat ke sini ya jadi GSD sudah pakai 22 per 7 di SMP pakai 3,14 itu saya sering bilang itu kemunduran itu karena menaksir dengan bilangan yang galatnya lebih besar kalau mau dengan 3,1415 itu ya empat desimal Oke itu bercanda lah ya ada kemudahan tentunya dengan bilangan desimal tapi dengan pecahan juga tidak merepotkan kan kecuali alergi teman-teman yang alergi nah bilangan pi itu menjadi misteri atau bikin penasaran banyak orang ya yang kemudian mencoba menghampirinya dengan berbagai cara jadi eh Ptolemy itu di era Arsimides itu tadi sebelum atau sekitar Hai maaf ini Ptolemy bukan Raja ya jadi Arsimides itu hidup di era Raja atau Kaisar ya mungkin Kaisar ya Kaisar Ptolemy tapi bukan Claudius Ptolemy maaf mohon maaf saya keliru Claudius Ptolemy ini ya sekolah aja kebetulan namanya Ptolemy juga mungkin seperti gunawan gitu ya namanya cukup cukup pasaran gitu Ptolemy itu ya kemudian di Cina ada Zuzong Xi saya nggak bisa bacanya nih obi bisa bacanya ini pakai ejaan baru ya ejaan barunya Cina tuh pakai Z pakai Q pakai X gitu ya nah kemudian di Timur Tengah ini sudah abad mungkin sudah abad sembilan ya Alkasi kemudian sudah abad belasan ini abad 1314 ada Christoph Greenberger nama-nama ini bisa teman-teman cari di internet dengan mencari artikel tentang aproksimasi pi gitu ya nanti ada riwayat ada histori-historical ininya apa kronologis gitu ya jadi chronological history gitu lalu eh Arsimides ini yang menaksir dengan segi 96 tuh tadi kemudian di abad 15 Madhava India Leibniz juga menaksir menggunakan piper 4 gitu ya menggunakan arkes tangan satu yang kita tahu arkes tangan satu tuh bersama dengan piper 4 jadi piper 4 itu bisa kemudian dihitung dengan menggunakan deret untuk arkes tangan dan kalau ekses menang satu jadi arkes tangan satu tuh satu min sepertiga tambah sepertima min sepertujuh dan seterusnya tentu saja ini tinggal ketabahan aja menghitung jumlahan pecahan ini gitu ya Nah Isaac Newton juga mencoba berkontribusi dengan menggunakan sinis ya arkes sinis sampai 15 desimal di belakang koma sampai 15 desimal di belakang koma nah kemudian era komputer ada John machine menggunakan urayan untuk piper 4 juga tapi bukan sebagai arkes tangan satu melainkan empat kali arkes tangan seperlima minus arkes tangan satu per 239 ini di buku Purcell Harburg ada jadi soal Fale dulu ngerjain nggak Fale atau obi nggak ingat Pak ya ada itu soal itu ya kemudian ada Daniel Ferguson ini udah sekitar era perang dunia 2 jadi komputernya masih segede ruangan segede lemari gitu ya kemudian ini udah era jaman sekarang ini ya Sumada Kanada orang Jepang kemudian orang Jepang lagi dan yang terakhir saya belum cek lagi saya belum cek lagi jadi posisinya 2013 itu sudah 12 12,1 triliun angka di belakang koma ya jadi Mas Firdaus yang nanya jangan-jangan ada pola atau apa enggak ya ini pun tujuannya bukan nyari pola ya irasionalitas pi nya sudah terbukti oleh John Lambert di abad 18 jadi ini lebih ke arah bukan iseng juga tapi sekarang bisa salah satu manfaatnya itu adalah untuk menguji kecepatan chip atau apa istilahnya Kevin atau obi kalau jaman saya kan komputer tuh pentium 4 gitu kalau sekarang apa prosesor ya prosesor ya prosesor ya prosesor jadi si prosesor itu kalau bikin yang baru nguji lebih cepat dari yang sebelumnya gimana Nah kan harus melakukan sesuatu yang standar gitu ya sesuatu yang standar Nah ada algoritma standar untuk menghitung yang misalnya sampai nggak sampai triliunan tapi misalnya sampai sampai mungkin 100 juta desimal satu 100 juta angka di belakang koma gitu ya itu dalam berapa detik gitu ya gitu jadi ada algoritmanya saya pernah punya tapi di laptop yang lama jadi bisa dicari lah di Google ya argoritmanya gratis itu mungkin aku sudah ada yang update lagi untuk yang triliunan angka gitu ya jadi kalau berbicara bilangan pi banyak sebetulnya aspek yang kemudian menjadi menarik untuk di dibahas gitu ya salah satunya adalah irasionalitasnya tapi sebelum saya lanjutkan ini barangkali ada pertanyaan atau komentar karena ini kan mancat ya dan Pateo belum masuk karena masih ada acara silakan komentar Hai gimana Kevin di UNSW ada yang eh suka ngoprek bilangan nggak ya Norman Pak ya udah pensiun jadi dia ngoprek eh eh yaitu triple Pythagoras ya deket juga dengan pilih gitu lingkaran tapi kalau pi atau ada nggak temuan artefak Babylonia terkait lingkaran tadi kan ada ya hampiran pil untuk dari bangsa Babylonia yang yang 3,125 itu ada ada artefaknya seperti apa enggak pasti itu dari dari biasanya tablet ya kalau zaman itu ya belum 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 gulung eh papirus juga udah ada ya tapi yang saya tahu sitar bentuknya tablet tablet ya klay-klay tanah liat aja ya 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 yang katanya tabel trigonometri tertua gitu juga nggak tahu iya ya ya untuk yang triple Pythagoras trigonometri ya tak nah untuk lingkaran ini kan bukan gitu ya bukan trigonometri tapi ada segitiga yang yang kemudian tadi dipakai untuk menaksirnya saya bisa perlihatkan sebentar lagi kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan Oke jadi hari ini minggu lalu kan saya janji sama Bung Safri dan Afib mau ngirim buku ya saya janjikan minggu ini minggu ini tuh ya Senen Selasa Rebo Kamis Jumat dan bukunya baru saya kirim tadi jadi Senen nggak sempat Selasa lupa Rebo nggak sempat kemis niatnya kemis kemis sore saya hubungi Bung Safri supaya inget gitu kan besok ya kalau udah ngomong gitu bukunya sambil saya cari dan ketemu dan kemudian saya bawa ke kantor pagi-pagi tadi pagi ngajar dulu bimbingan dan diskusi kemudian siang-siang saya udah kirim Bung Safri ditunggu aja ya Nah di buku itu di buku itu itu ada pembahasan tentang bilangan pi jadi karena buku itu juga berjudul lingkaran gitu ya lingkaran menguak misteri lingkaran dan bangun datar serta bangun ruang terkait lingkaran gitu ya seperti itu judulnya saya akan share secuplikan dari kuliah umum saya sebetulnya ini saya pernah ngasih kuliah umum ada videonya mestinya obi pernah nonton enggak videonya nih Hai jadi yang tadi tuh disini sebetulnya belum sip Oke bisa dicari ya tapi yang mau saya Oh saya enggak bahas disini mohon maaf saya enggak bahas disini ini saya sedang sharing ya mungkin disini Ops ini adalah untuk macet sebentar lupa saya open Hai saya harus buka Hai saya harus buka Hai saya harus buka folder 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 Hai folder Hai silahkan kalau anda mau nanya jadi lingkaran lingkaran saya udah banyak udah banyak cerita tentang lingkaran ini iya buheni yaitu ya oke ini pate udah masuk sebentar pateo saya sharing PowerPoint tampak ya Pateo Halo ya Hai saya akan share yang tadi jadi saya pernah Hai ceramah tentang pini di beberapa tempat tempat gitu ya jadi di era Yunani kuno ya ampun mohon maaf Hai itu ada algoritma yuklid dan apok ini nanti pateo akan cerita nih apa namanya bilangan pecahan berlanjut Hai dan akar tiga kan muncul tadi dalam menghitung panjang sisi segitiga sama sisi yang yang sudutnya 60 derajat itu gitu ya itu ditaksir oleh arsinidas tuh sebagai 265 per 153 Nah itu tuh didapatnya dari bentuk pecahan berlanjut untuk si akar tiga itu gitu ya ini beberapa nama Nah jadi panjang sebetulnya ceritanya untuk mendapatkan 22 per 7 itu makanya kalau saya kagum tuh ya karena ini seperti riset atau penelitian matematika zaman sekarang ya kalau mau mendapatkan sesuatu ada ada lemah ada teorema ada bukti dan seterusnya jadi ini tadi saya udah cerita jadi dari sini itu lebih kecil daripada dua akar tiga itu ya Nah cara menyaksirnya gini nih ini saya cepet aja ya saya cepet aja teman-teman juga enggak harus mengerti sekali saat ini seketika gitu ya Nah kalau mau ini ada rekamannya ada slide-nya juga jadi kalau kita anggap jari-jarinya satu ya jari-jarinya ini satu itu kan lingkaran tuh di di dalam situ gitu ya lingkarannya di dalam gitu ya super super enamnya seperti itu nah dari situ kemudian kita si arsimides itu fokus ke segitiga siku-siku ini nah dia kemudian membagi dua sudutnya jadi ingat dari segi enam kemudian pakai segi 12 jadi nanti akan didapat sudut pusatnya setengahnya gitu ya Nah dari bagi-bagi dua itu dia menghitung berapa panjang panjang PB karena PB nanti adalah setengah sisi segi 12 betul hobi si PB akan sama dengan setengah sisi kan tadi sisi yang tadi mohon maaf saya akan pakai pen tadi kan segi enam gitu Nah berikutnya kan nanti segi 12 ya segi 12 itu nanti sisinya dibagi gitu jadi satu sisi itu jadi satu sisi akan jadi dua sisi itu ya seperti itu jadi PB harus dihitung menghitung oleh arsimides PB berapa dan cara menghitungnya dia adalah sebagai berikut perhatikan cara menghitung PB si arsimides oke segitiganya ke samping dulu Nah dia nggak usah ngerti ya nggak usah ngerti dia pakai kesebangunan dia taksir akar tiga tadi akar tiga lebih besar dari 265 per 153 dan disitu 2x sama dengan 30 derajat jadi jadi kenapa akar tiga muncul lalu dia hitung perbandingan oa banding ap sama nandua disamakan penyebutnya 153 jadi pembilangnya 306 dia pakai kesebangunan dia dapatkan hitung-hitungan ini kemudian dari situ dia kita dapatkan OP banding BP lebih besar dari nah OP itu adalah jari-jari gitu ya jadi OP itu adalah jari-jari yang bisa diasumsikan sama dengan satu tapi secara umum R gitu nggak harus satu juga ya yang penting penting rasionya itu berapa jadi dia dapat Oh pada dasarnya dia dapat nantinya PB gitu ya OB banding OB banding BP kemudian dia bagi dua lagi dia dapatkan lagi dan seterusnya dan seterusnya dan dari situ dia hitung bahwa itu mestilah lebih kecil dari keliling 9 segi 96 dibagi diameter dan itu adalah 192 PE dibagi dua OP OP jari-jari tadi jadi dua OP adalah diameter nah dari haks taksiran terakhir ini dia hitung 96 penyebutnya saat ini tinggal dibalik ya dibalik jadi tiga tambah ini mungkin ini sorry ini enggak sama dengan saya kira di sini ada ada penaksiran lagi ada penaksiran lagi sedikit di situ tapi tetap lebih besar Hai dapat dia tiga tiga sepertujuh Apepernya ada bisa dicari di internet tentunya udah diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi arsimides tuh menulis kalau zaman sekarang ya istilahnya paper gitu ya makalah gitu ya kemudian dia menaksir juga dari dalam jadi itu tadi yang obi hitung saya udah hitung sebetulnya tapi ya lupa galatnya udah cukup teliti gitu ya Hai dan arsimides tentunya sangat gembira sampai kemudian enggak agak peristiwa ini konon itu juga cuma karangan aja juga gitu dia mandi di betap menemukan ide itu bukan bukan ngitung ini sih ada yang tahu dia lagi mikirin apa waktu itu lagi memikirkan bagaimana menghitung volume benda sembarang gitu ya terus sabunnya jatuh ke air lalu volume airnya naikkan gitu ya eh bukan volume permukaan airnya naik walaupun sabun sebetulnya cuman berapa tapi sebagai imajinasi dia dia membayangkan bahwa permukaan air naik ketika ada benda dicelupkan ke dalam air jadi kalau gitu kan mudah menghitung volume benda pejala apapun gitu ya ya masukkan aja ke dalam air lalu dicatat kenaikan tinggi permukaannya lalu kali di luas-luas penampang si bak itu gitu ya tentu baknya harus betul-betul balok mungkin ya gitu ya Hai Oke teman-teman saya berhenti dulu sharing ini Pak Theo sudah hadir apa kabar Pak Theo baik Pendra mohon maaf tidak apa-apa sudah sudah saya umumkan Pak Theo berkomitmen hadir 20 menitan terlambat dan saya sudah melebihi jatah 20 menit juga untuk gimana Pak Theo menurut Pak Theo bilangan P ini ya saya boleh share screen ya oh ya saya izinkan sebentar oke menurut saya ini menarik ya bilangan P ini usianya juga sangat tua sekali gitu dan ini dari mempelajari bilangan P ini kita seperti diajak untuk mempelajari sebuah culture dari kemanusiaan catat saya bukan cat culture dari manusia gitu ya tapi bukan beberapa manusia saja tapi benar-benar dari bagaimana pola pikir manusia itu evolve gitu ya luar biasa banget gitu jadi pelajari bilangan P ini menurut saya satu sebuah eh ya contoh dari suatu eh Hai ntar kok saya nggak bisa share ya udah barusan saya izinkan Iya ini padahal kok saya sudah siap Oh coba lagi Oh sentar sih eh 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 take your time ada pertanyaan teman-teman hai 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 the 있고 tem hai 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 laptopnya sudah mengizinkan diri sendiri untuk saya iya itu kelihatannya eh makanya dia komplain nih bisa nggak bisa menginikan juga lagi ah bisa dikirim kepada saya PowerPoint PDF PDF saya kebetulan kurang ngobrol sama PowerPoint ya ya bisa dikirimkan kepada saya one minute Oke sambil ini aja teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan yang saya jelaskan tadi sambil menunggu kiriman file dari Pak Theo ya eh ya silahkan Mas Firdaus terima kasih Pak Indra ini saya jadi terpikirkan ini Pak tadi kan ya seperti yang sudah di banyak diketahui bahwa di ini kan definisinya keliling dibagi ini apa namanya diameternya diameternya karena pertanyaan mungkin lebih ke komentar yang pertama artinya P ini juga bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan jarak gitu kalau saya inginnya karena akan keliling dan diameter seperti itu nah ini tangkapannya Pak Indra dan Pak Tio mengenai hari ini gimana artinya kan ini juga bergantung bagaimana kita mendefinisikan jarak ya kemudian yang kedua Pak Tio belum masuk ya file-nya ya oke yang kedua apa yang kedua begini Pak saya terpikirkan kalau misalkan saya menggambar lingkaran di wajan itu apakah eh di sama dengan keliling dibagi diameter itu tetap berlaku atau ada rumusan lain lagi jadi kalau saya misalkan menggambar lingkaran itu di wajan bukan dalam bidang yang datar seperti itu itu apakah masih berlaku formula yang original tadi atau seperti apa terima kasih Pak Indra Pak Tio saya langsung komentar boleh Pak Indra ya ya boleh boleh yang pertama sih tentu yang ketika pertanyaan ini masih menunggu sebentar tentang transfer filenya atau kalau enggak saya memang berpikir akan login lewat device yang lain saja supaya lebih mudah mengenai perdefinisian P untuk bidang yang datar seharusnya tidak lagi mengapa karena disitu kalau Bapak lihat kan dia mendefinisikannya sebagai keliling dibagi dengan diameter so it's a dimensionless thing dimensinya udah hilang keliling itu unitnya adalah unit length dibagi dengan diameter unit length juga jadi hilang kedua unit lengthnya hilang jadi pertanyaan Bapak apakah bergantung dari unit yang digunakan untuk mengukur atau cara mengukurnya tentunya tidak selama mengukur keliling dan mengukur diameternya menggunakan cara yang sama gitu kalau digunakan dua cara yang berbeda dua unit yang berbeda untuk mengukurnya ya tentu saja P nya akan berbeda gitu disitu ya justru itu keuntungannya disitu nah sebenarnya saya mau komentar itu juga nanti pada saat presentasi tapi sambil menunggu presentasinya ini masih kedap-kedip menarik ya kenapa orang-orang bisa terpikir seakan-akan untuk mendefinisikan itu sebagai konstan gitu ya nah tadi saya di jalan juga sambil mikir-mikir lucu juga ya karena itu kan didefinisikan sebagai konstan secara resminya dilakukan oleh Euclid di Elements kan itu dia yang pertama kali menuliskannya sebagai definisi tapi fakta itu sebenarnya udah diketahui lebih lama dari sebelum Euclid gitu seperti itu nah bisa dibayangkan gitu Pak ya kalau kita punya keliling bagaimana saya masih ingat waktu SD dulu saya belajar keliling itu seperti itu dikasih bangun kemudian saya pakai jarum pentul untuk menancapkan jarum pentul sebanyak mungkin di sekeliling benda saya kemudian saya mengikatkan tali mengelilinginya dan mengukur panjang talinya gitu seperti itu jadi sebenarnya benar-benar melakukan aproksimasi untuk menghitung keliling gitu lalu objek bilangannya dikasih yang bermacam-macam bisa kadang bentuknya yang reguler yang irregular gitu nah khususnya untuk lingkaran ya sebagai sebuah himpunan dari titik-titik yang jaraknya sama dari satu titik kalau dispesify kelilingnya there can only one circle betul ya cuman bisa satu buah lingkaran gak bisa ada yang lain-lain jadi benar-benar lingkaran dan kelilingnya itu kayak one to one correspondence gitu kalau saya spesify kelilingnya dia cuman satu biji gitu lingkaran yang seperti itu ya berbeda dengan persegi panjang misalkan kalau saya spesify kelilingnya saya bisa sedikit gepengkan ke pinggir saya bisa sedikit gepengkan ke atas kalau saya kasih segitiga saya spesify segitiganya keliling segitiganya saya bisa buat dua buah segitiga yang tidak similar tidak sebangun tapi kelilingnya sama nah itu tidak dapat terjadi pada lingkaran gitu jadi saya pikir ini tebakan saya ya saya gak tau tebakan saya orang-orang zaman dulu itu melihat kesebangunan itu gitu melihat bahwa semua lingkaran itu sebangun gitu sama dengan persegi tapi pak kenapa pak? ya demikian juga dengan bujur sangkar ya demikian juga dengan bujur sangkar jadi kalau bujur sangkar lagi-lagi juga hal itu masih benar tuh jadi kalau kita punya keliling perbandingan antara keliling dengan diameternya kita bisa lihat it might be a constant too I don't know but we have to check gitu ya kayak gitu gitu nah dalam hal ini si lingkaran orang-orang bisa melihatnya dari sisi itu makanya definisi itu bisa muncul tuh gitu kira-kira seperti itu ininya nah kalau digambarnya di atas wajan itu masalahnya mengubah geometrinya gitu nah mengubah geometri itu ya pada dasarnya mengubah metriknya juga nah dari situ ya tentu kalau metriknya berubah dalam hal itu bisa ada hal yang berubah mengapa? karena jarak terpendek antara dua buah titik pada bidang datar dengan pada wajan bisa berbeda gitu ya nggak selalu itu gitu ya mungkin itu komentar saya pendek ya jadi kalau ditambah sedikit titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik pada benda melengkung bayangkan juga pada bumi gitu pada bola itu ya kalau pada bola masih bisa berupa lingkaran tapi kita dapatkan lebih daripada itu kan jadi ya dapatkan kulit bola itu sendiri gitu ya nah tapi kalau bayangkan yang lain pada kertas yang kusut gitu kan ya ya tentu saja bukan lagi lingkaran yang kita kenal tapi bagian dari bola kalau pada benda 3 dimensi ya kalau benda 3 dimensi ya bagian daripada bola jadi kebayang kalau kertasnya saya lengkungkan gitu ya jadi wajan atau sesuatu yang lain saya kira seperti itu tapi itu menjadi fisikal ya jadi Anda harus bisa memisahkan juga antara gagasan matematis dengan dengan objek fisis ya begitu jadi disini kita sedang berbicara memang di bidang kita sedang berbicara lingkaran yang yang ada di bidang oke Pak Teo udah bisa sharing sebentar lagi Pak saya sedang connect dulu ya saya akan logout dari dari sini kemudian masuk lagi ini apa Henry ya dengan device yang lain ya mohon izin ya teman-teman ya saya segera bergabung kembali oke silahkan diskusi lagi ini ada chat yang lucu tuh itu kadang-kadang muncul dalam konteks yang sepertinya nggak ada hubungannya sama sekali dengan lingkaran atau benda-benda bundar seperti yang itu loh sigma 1 per n kuadrat n dari 1 sampai yang tak terhingga jadi daerah tak terhingga itu kan pi kuadrat per enam kok ada pi nya gitu ya begitu jadi awalnya itu objek yang atau bilangan yang terkait dengan objek lingkaran jadi kita nggak heran kalau muncul dalam rumus-rumus bola dan ya seterusnya nah itu yang bundar-bundar gitu ya tapi ternyata ada yang lain juga gitu ya muncul dalam konteks yang lain juga oke macet 4 nih harusnya oke nggak apa-apa oh mohon maaf oke jadi saya kemarin mencoba menyiapkan sesuatu seperti yang saya bilang mungkin Pak Enda juga udah membahas mengenai history ini ya tentang bilangan pi sedikit ya sedikit oke ya jadi bilangan pi ini seperti yang kita tadi diskusikan itu didefinisikan sebagai konstanta perbandingan yang merupakan perbandingan antara keliling dengan diameter lingkaran gitu itu definisinya keluar dari Euler gitu ekspansi desimalnya sepanjang itu yang saya bisa tulis namun yang sekarang kita udah temukan bisa seposter penuh gitu ya poster ukuran A berapa tuh yang besar sekali tuh nah bisa sebesar itu gitu memenuhi bilangan itu gitu nah yang menarik disini adalah apa tentang bilangan tentang bilangan hey what's going on pdf pdf jadi sebelum masehi bilangan pi itu di Babylonia didefinisikan sebagai 25 per 8 aproksimasinya gitu ya dan orang Mesir kuno mengklaim bahwa dia juga melakukannya pada saat itu gitu sama-sama dengan orang Babylonia namun tidak ada evidence-nya gitu yang menunjukkan seperti itu nah evidence yang termudanya dia itu di 1650 sebelum masehi kalau gak salah gitu ya pada saat itu ini terbalik saya menulisnya 1860 harusnya di depan 1650 sebelum masehi baru ada evidence yang mengatakan bahwa dia menuliskan pi sebagai 16 per 9 kuadrat gitu kemudian di India itu lebih bagus lagi nah ini yang ajaib sekali di India ya mereka bisa keluar dengan number 339,108 dan kalau saya lihat saya browse cepat itu ya mereka yang di India itu itu hampir seperti turun dari langit gitu ya tapi saya percaya bukan gak seperti itu gitu tapi benar-benar turun dari langit mereka seperti menebak dengan kesaktian yang tinggi gitu orang menduga bahwa ini ditemukan dari ekspansi-ekspansi yang kita kenal kemudian di masyarakat Eropa di abad ke-17 dengan ekspansi infinite series gitu namun ya lagi-lagi itu tebakan kebenarannya enggak gitu nah Arsimedes itu mengeluarkan teknik poligon itu yang kemudian bisa memberikan aproksimasi yang bukan hanya jadi benar-benar bagus karena dia bisa mendekati dari bawah maupun dari atas gitu jadi dia bisa memberikan sebuah bound bahwa pi itu akan terletak di antara ini gitu seperti itu ya nah mari kita menghormati the great Arsimedes seperti ini meskipun dia ternyata adalah seorang striptease yang suka berlari-lari dalam keadaan telanjang bulat gitu tapi kita hormati dia dengan gini loh dia pakai 96 sisi poligon untuk menghitung aproksimasinya di zaman itu tanpa kalkulator dan tanpa komputer gitu that's insane that's mentally sick gitu ya penyiksaan secara batin gitu jadi obi kalau Anda merasa diberikan soal ujian yang nguli jangan marah karena Arsimedes menghitung kuli-kuli ini 96 poligon 96 sisi dia hitung untuk mendapatkan aproksimasi ini gitu nah luar biasanya juga apa bahwa teknik ini digunakan terus sampai tahun 1630-an kira-kira itu sebelum zaman Euler bahwa aproksimasi menggunakan ini tuh digunakan sampai 1630-an sebelum Newton lah sampai Newton ya sampai 39 digit itu hebat sekali kan 39 digit di belakang koma gitu dan saya yakin banget komputer belum ada pada jalan itu gitu so getting that 39 digit of precision that's really wow sick gitu nah dan ini bukan hanya jadi jadi pemainannya orang-orang Yunani dan kelompok sana gitu enggak pada zaman Arsimedes mungkin teman-teman tahu ya bahwa Arsimedes akhirnya mati dibunuh oleh tentara Romawi gitu jadi waktu itu ada tentara Romawi yang kerajaan Romawi yang menyerbu dan entah mengapa mereka gak suka dengan science, mathematics, and knowledge mereka menghancurkan dan terus terang membunuh dan juga membunuh Arsimedes gitu namun hebatnya knowledge dia bertahan gitu ya knowledge dia bertahan entah bagaimana caranya saya pikir koneksinya mungkin ya lewat India India juga ternyata di masyarakat Cina kuno ini juga berkembang nah ini kalau teman-teman lihat gambarnya ini adalah gambar dari buku matematik zaman tahun 480-an tuh tahun 100 tahun 480 gitu gila kan buku matematik dan Anda bisa lihat apa benar-benar poligonnya gitu poligonnya Arsimedes muncul dengan tulisan-tulisan yang saya gak jelas juga nih tulisannya saya juga gak bisa baca mungkin Pak Hedra sedikit mengerti gitu seperti itu satu aja ngerti tuh yang strip gitu satu gitu kan berarti dia benar-benar menggunakan teknik yang mirip dengan Arsimedes gitu ya seperti itu dan tahun 100 mereka mengeluarkan aproksimasi untuk pi sebesar 3,1457 so that's pretty good isn't it kesalahannya itu 1 per 10 ribu loh ya 3 digit pertamanya di belakang koma udah benar dan juga menghampirinya sebagai akar 10 gitu tahun 480-an mereka memberikan aproksimasi yang lebih steep lagi disitu bahwa terletak diantara kedua bilangan ini nah si tokohnya matematisinya itu namanya saya gak bisa baca juga tuh Liu Hui Liu Hui nah dia memberikan dua buah aproksimasi nah Obi boleh serem tuh 12.288 sisi poligon yang dia pakai itu untuk mendapatkan dua buah aproksimasi itu 355 per 113 dan 22 per 7 gitu tebakan yang dia perkenalkan gitu ya nah 22 per 7 itu disebut sebagai ada bahasa bahasa Chinese nya dua buah ini gitu yang satu disebut aproximasi yang satu disebut good approximation gitu ya jadi 22 per 7 itu disebut hampiran saja tapi 355 per 113 itu dibilang hampiran yang jauh lebih baik gitu itu 100 pakai sisi 12.288 sisi orang-orang Cina jaman itu tahun 500an gila kan sadis banget itu komputasinya gimana ya oh my god you don't wanna know yang tadi Obi dilanjutkan aja jadi perbandingan perbandingannya dilanjutkan aja itu 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 iteratif sebetulnya ya cuman getting worse gitu kan ininya bilangannya nah hintnya adalah disitu si Liu Hui itu observe bahwa errornya menurun dengan sebuah hampiran deret geometri yang baik gitu sehingga akhirnya dia menggunakan itu untuk memperbaiki taksirannya dan kemudian dia bisa mendapatkan taksiran yang cukup baik dengan jumlah sisi poligonnya yang jauh lebih sederhana daripada ini gitu dari 12 ribu itu ya jadi memang dalam hal ini Obi ada ada faktor tebakannya juga yang luar biasa gitu disini gitu ya si ini gitu nah berita buruknya adalah apa seperti yang tadi saya perlihatkan di awal bahwa teknik ini digunakan sebagai 1630 sampai tahun 1630 dan menggunakan aproksimasinya benar sampai 39 digit dan basically teknik poligon inilah yang terus digunakan sampai tahun itu nggak ada perkembangan baru gitu nggak ada perkembangan baru benar-benar seperti itu nah kemudian tahun 1700an disitulah lahir kalkulus nah ketika kalkulus muncullah cara baru untuk mengaproksimasi pi disitu ada Francois VT yang menggunakan ekspansi seperti ini untuk menghitung menghitung pi seperti itu dan kemudian ada Wallis ini yang sangat terkenal sampai sekarang di kalkulus buku Stuart ya kalau nggak salah buku Stuart kalkulus itu mereka masih membahas kehebatannya Wallis ini mengaproksimasi pi per dua dengan menggunakan bilangan ini gitu kemudian ada James Gregory nah ini yang kemudian dikatakan sebagai reinvention dari orang-orang India dulu gitu jadi katanya orang-orang India zaman dulu itu udah menggunakan ekspansi ini for some funny reason gitu mereka bisa menemukan artan mereka bisa menemukan ekspansi untuk art kestangan ekspansi untuk itu gitu meskipun pada saat itu belum ada deret ini ya deret McClurin dan lain sebagainya gitu saya gak tau teman-teman ada yang surprise gak bahwa deret-deret itu udah bisa ditemukan pada zaman itu dan ada yang terpikir gak bagaimana sangat surprise sangat surprise oke ada yang punya ide gak kira-kira gimana wah ini bu Henny lagi rame di sekolahnya enggak ya aku lagi di teras banyak bocah lagi main jadi waktu itu Tyler hidup sebelum atau kurang lebih pada era yang sama dengan Newton dan Gregory cepat banget dari temuan Newton tapi Pak Indra yang dikatakan disini adalah ada dugaan bukan ada dugaan besar kemungkinan bahwa orang-orang India yang tadi disebut-sebut memberikan aproksimasi itu dia sudah mengenali deret-deret ini Pak Indra tadi saya sebutkan namanya Madafa itu dari mana dia misterius tapi saya hanya menduga gak tahu benar gak tahu salahnya tapi hanya menduga teman-teman ada yang pernah menghitung ini gak saya nulis disini pernah ada yang mencoba menghitung ini limit x menuju ke 0 dari x dikurangi 1 per 6 x sorry sinus x kurang x per x pangkat 3 ya per x pangkat 3 gitu tanpa lopital tentunya nah kalau tanpa lopital kita coba menghitung ini ya teman-teman bisa ada caranya menghitung cara ini dan algebraic manipulation dengan mengasumsikan bahwa ini limitnya ada kita akan dapat 1 per 6 gitu nah kemudian setelah dapat 1 per 6 kita dapat mengurangi dengan min x kurang plus 1 per 6 x pangkat 3 kemudian dibagi dengan x pangkat 5 ya tentu kita harus tahu x pangkat 5 mungkin pertamanya dia bagi dulu dengan x pangkat 4 kemudian dibagi lagi dengan x pangkat 5 kita akan dapatkan yang berikutnya tapi memang membutuhkan clever manipulation tapi yang mereka butuhkan itu purely algebra gitu assuming the limit exist nah dia bisa menghitung bisa melakukan manipulasi untuk mendapatkan bilangan-bilangan tersebut gitu kayak gitu jadi ada kemungkinan memang pada zaman sebelum kalkulus pun deret itu udah bisa di-create gitu although mereka belum bisa membuktikan membuktikan reminder teoremnya Tyler ya ya convergence gak bisa gitu sama formalnya gitu ya kan sama given any function ya udah gak bisa gitu kayak gini tapi fungsi-fungsi terkenal kayak sin x cos x dan kemudian tangan x yang digunakan itu ya dalam tanda petik sangat-sangat masuk akal untuk bisa ditemukan dengan cara seperti ini gitu mungkin dugaan saya tolong saya jangan dibawa ke pengadilan tata usaha negara sama sekali enggak gitu nah yang menarik disini adalah Euler tahun 1735 bagaimana Euler menemukan formula ini menurut saya ini formula brilliant banget ya ya dia pake formula ini adalah formula yang brilliant banget gitu saya harus tetap pake putih kayaknya seperti keliatan ya nah gitu ini brilliant banget kan ya bagaimana dia bisa menemukan ya yang lain juga brilliant sih gitu tapi gitu dan ini yang disebut dengan basal problem yang akhirnya kemudian terkait dengan hypergeometric function seperti itu ya Euler memang manusia sakti disini dan selain itu dia juga menggodok correct me if I'm wrong Pak Hendra kalau enggak salah disertasinya Euler itu tentang continued fraction ah saya enggak enggak punya info itu saya mesti cek juga lagi tapi dia tapi teorema atau kesamaan ini ada hubungannya dengan prime numbers gitu ini iya betul kalau yang ini ada hubungannya dengan prime numbers tapi si Euler ini juga menemukan apa namanya menggunakan dia mempunyai formula untuk menghitung continued fraction dari bilangan-bilangan irasional ya tentunya juga rasional dan kemudian dia memberikan sebuah aproksimasi atau memberikan cara untuk kita mengaproksimasi bilangan P dengan menggunakan continued fraction seperti yang saya perlihatkan di bawah ini kalau bisa naik kelihatan ya tapi ya seperti itu ya nah ini bilangan 3, 7, 15 itu ada yang missing ya disini jadi ini adalah kalau kita hitung besaran-besarannya ini adalah hampiran jadi 3 1 per 7 kalau di stop disana itu menjadi 22 per 7 gitu lalu kalau kita stop di 15 jadi 3 tambah 1 dibagi 7 tambah 1 per 15 kita dapatkan aproksimasi berikutnya dan ini fast convergence keuntungan dari apa namanya dari infinite series yang kita pakai tadi yang sebelumnya adalah apa given any numbers you can always create and then look at that as a function kemudian kita bisa create infinite series yang menghasilkan bilangan itu kalau anda mau e anda lihat ekspansi dari e pangkat x yang adalah 1 plus x plus per 2 faktorial x x kuadrat tambah dan seterusnya dan menggantinya dengan 1 kemudian bisa juga pakai yang limit n menuju tahingga dari 1 per 1 per n pangkat n kalau gak salah itu juga akan memberikan bilangan-bilangan seperti itu but that's that kind of approach is all very slow in convergence bagus sederhana reasonable tapi very slow in convergence nah continued fraction fraction dalam hal ini sangat sangat dasyat cepatnya minta ampun untuk menghasilkan aproksimasi yang bagus jadi sampai 292 aja 292 aja itu udah bisa mengaproksimasi pi sampai beberapa digit di belakang koma seperti itu nah dimana buruknya continued fraction ini untuk mendapatkan continued fraction ini ternyata saya harus tahu dulu ekspansi pi nya berapa desimal pi nya berapa saya harus tahu dulu kalau gak saya gak pernah bisa bikin ini continued fraction nya so it's really funny you want to approximate something but you need to know that's something first yang ya itu drawback nya gitu makanya tidak heran kenapa continued fraction ini juga tidak terlalu di apa di 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 propose gitu ya however 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 ladies and gentlemen this is saya tidak berani mengatakan apa mudah-mudahan met chat tentang pi masih berlanjut dua minggu lagi nih saya menemukan sebuah paper yang membahas tentang bagaimana mengkonstruksi continued fraction approximation of a using continued fraction tanpa perlu mengetahui bilangan x nya berapa jadi kita mau mengaproksimasi x maka ada cara ada metode untuk mengaproksimasi x dengan menggunakan continued fraction tanpa kita harus tahu x nya berapa so this is very promising right gitu nah ayo coba tebak paper itu tahun berapa 1995 ya quite recently ya quite recently gitu ya paper-paper continued fraction masih banyak kok 2000an sekarang juga dan kemarin tuh rasanya ada ada berita tentang bukan matematikawan aktif tapi orang kayak hobis gitu itu menulis paper tentang continued fraction tapi bukan terkait PC gitu ya cuman suatu problem yang sudah cukup lama juga gitu jadi ada banyak problem yang sudah umurnya tua juga dan kemudian orang ini kemudian memecahkan gitu ya masalah itu menarik boleh dua minggu lagi boleh masih bisa ya boleh boleh kita ini nunggu komentar teman-teman juga tapi kalau gak ada komentar kan berarti kita yang menentukan juga jadi kira-kira seperti itu yang saya pelajari kemarin bagaimana ininya kenapa saya tidak meneruskan continued fraction karena menurut saya salah satu ganjalan terbesarnya adalah saya harus tahu berapa P-nya sebelum bisa menghitung itu namun continued fraction itu bukan end of story mengapa karena continued fraction ini bisa memisahkan bilangan rasional dan irasional dengan sangat baik itu poinnya ya bilangan rasional dengan irasional dengan sangat baik kalau dengan menggunakan ekspansi desimal maka ceritanya adalah ya kalau rasional itu dia entah berhenti atau periodik nah kalau disini enggak continued fraction nya benar-benar berhenti rasional berhenti irasional tidak berhenti cuman itu harus dalam bentuk yang standar Pak Teo yang pertama yang atasnya satu satu semua makanya yang bawah itu belum membuktikan irasional karena itu bukan bentuk standar karena rasional dalam bentuk yang non-Flandar bisa tak berhenti juga nah dan itu lagi jeleknya continued fraction it's non-unique non-unique dari saya itu Pak Indra oke terima kasih Pak Teo silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan seru itu tadi tapi ya gini ya untuk menyemangati teman-teman teman-teman harus banyak baca ya jadi macet ini jangan dijadikan sumber pengetahuan baru juga gitu loh ini pemicunya gitu ini pemicunya sumbernya itu sekarang tuh berjibun di mana-mana ya silahkan mas Firdaus ini Pak terima kasih Pak ini saya tertarik ke paparannya Pak Teo Barusan yang mengenai tadi Pak limit x mendekati 0 sin x min x per x maka 3 nah itu modifikasi aljabarannya seperti apa Pak kalau kalau saya dekati dengan ekspansi deret bahkan saya coba ekspansi deret itu itu hasilnya min x per 6 jadi maksudnya kalau sin itu di di ekspansi gitu kan bisa sehingga saling meniadakan dengan suku kedua kemudian sisa sukunya disederhanakan dengan yang dipenyebut seperti itu nah itu saya dapatnya min x yang modifikasi aljabar yang dimaksud Pak Teo saya penasaran seperti apa terima kasih Pak Teo saya juga penasaran ayo bocorin siapa saya segera mencarinya tolong pertanyaan lain dulu deh eh tadi plus 1 per 6 mas pirdaus karena min dari min ya min dari min itu ini kalau pakai deret dulu ya saya pakai ini deh whiteboard supaya buhenny nambah lagi buhenny jadi saya pakai whiteboard mudah-mudahan udah terlihatan saya menulis ya sudah sudah ini ini saya minjem dulu minjem dulu apa namanya urayan deret taylor jadi plus min itu bergantian mas pirdaus ya jadi tadi kan sin x dikurangi x dibagi x pengat 3 jadi ini x nya habis maka oh iya min ya duh saya bentar bentar iya iya betul-betul min betul min iya pak saya dapatkan jadi ini kan min 1 per 3 faktorial masih nyisa kuadrat gitu ya per 5 faktorial dan seterusnya nah yang ini semua menuju 0 gitu buhenny ini menuju 0 bila x menuju 0 oke pak Indra saya boleh minta screen nya lagi jadi ini menuju ya menuju min 1 per 6 gitu ya bila x menuju 0 saya tulis saya tuntaskan dulu ini oke begitu jadi min 1 per 6 betul antara min dan plus kalau enggak ditulis nah ini kalau teman-teman ada di dalam kuliah kalkulus saya ini dibahas nih ini materi dari kuliah kalkulus saya jadi kita asumsinya benar-benar bahwa limit tersebut ada gitu ya limit sin x dikurangi x dibagi dengan x pangkat 3 itu saya misalkan ada itu sama dengan L tuh disini ya teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti sebentar nah saya tulis ini nih ini ini asumsinya bahwa dia ada nah kemudian apa yang kita lakukan disitu adalah substitusi kita mengganti x dengan 3y kita tahu bahwa x dengan 3y itu ya kalau x menuju 0 y menuju 0 gitu ya kan dan ketika masuk dia dapat seperti ini kita dapat pecah sehingga kita punya seperti ini nah ya ini teman-teman harus kerjain nih yang daerah ininya gitu ya nah setelah dipecahkan dikumpulkan kita akan punya bentuk ini dan ini dan teman-teman lihat bahwa ini adalah bentuk yang sama dengan ini so that should be L2 oke oke sehingga didapat 3 per 27 L dikurangi 4 per 27 and then L should be 1 6 dan limit sin Y per Y nya udah tahu udah tahu udah tahu 1 wow tricky but cool tapi maksud saya kalau melihat ini gitu ya wajar kan dia bahwa orang yang hanya tahu aljabar kira-kira bisa gitu ya karena dia hanya ini aja gitu ya jadi dia gak perlu gak perlu turunan gak perlu itu gitu yang memang harus punya pengertian limit nah by the way kan waktu itu Pak Iwan Pranoto kalau gak salah belum pernah diundang ke sini ya Pak Iwan Pranoto belum Pak Iwan Pranoto yang pernah bilang bahwa ini itu kan kerjaan kita zaman sekarang ya kalau dulu kan mereka cuma bilangnya sinus X kurangi X per X goes to 0 gitu atau goes to 1 over 6 gitu seperti itu jadi memang mereka mengerjakannya di kepala mereka limit itu in this sense gitu loh kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab Pak Firdaus ya menjawab ya ya sudah Pak Terima kasih Pak ada yang lain mau dicatat dulu atau apa Pak Firdaus gimana Pak mau dicatat atau apa kalau gak saya stop share sudah saya screenshot Pak Deo kalau murid zaman sekarang di capture Pak Theo udah kenyatat lagi ini jangan dipakai buat nakut-nakutin mahasiswa ya atau murid gitu bisa stress mereka nanti kalau aku gak paham kenapa tiba-tiba Pak Theo ngambilnya permisalannya X sama dengan 3Y aku masih belum paham di situ mengapa ininya ya 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 tadi kesamaan trigonometrinya Bu Henny jadi kesamaan trigonometri seperti tangan 3Y juga yang kalau diuraikan tuh tidak memunculkan fungsi trigonometri yang lain kecuali dia sendiri gitu jadi sin 3Y itu kan ditutup 3 sin Y minus 4 sin pangkat 3Y jadi kesamaan trigonometrinya dalam hal ini udah mereka pegang juga gitu oh baiklah kayaknya insting aku belum nyampe ke situ demikian juga tangan 3Y ingat-ingat aja ya yang 3Y itu lalu nanti mungkin kalau dilanjutkan sin 5Y bareng kali nah yang mesti diperhatikan disitu Bu Henny menurut saya kalau misalkan kan kita pasti yang pertama kita akan menggunakan pengsubstitusi yang sederhana jadi kita tidak akan pakai sampai yang sinus sepertujuh gitu enggak gitu ya kita pakainya yang sederhana nah yang sederhana tentu sebelum 3Y adalah 2Y tapi 2Y memberikan saya 2 sin X cos X which is ugly gitu kan oke mungkin this is not work let's try something else gitu jadi memang di dalam matematika juga like it or not ada trial and error gitu nah kadang-kadang semakin biasa kita berlatih kita semakin faham kemana harus nyerangnya kalau teman-teman masih ingat kuliah pernah ada di kelasnya Pak Hendra salah satu kesulitan ketika belajar real analisis itu kan ya Pak Hendra bagaimana saya punya barisan saya harus buktikan konvergen bisa pakai satu membuktikan dia langsung konvergen pakai definisi bisa pakai kauci bisa pakai monoton dan bisa pakai ini nah kalau Anda tidak memiliki informasi apa yang harus lakukan ya kan pertama-tamanya di dapur coba-coba seperti itu jadi jangan dipikir semuanya bersih begini waktu saya pesajikan bersih wow ini kotretannya serim enggak enggak sampai serim oke teman-teman ada pertanyaan enggak silahkan aku berkomentar yang ini sih yang waktu pertanyaan di mesquora kemarin itu Pak Hendra kan aku bertanya tentang bagaimana bisa orang itu menjadi instruktur olimpiade nah tadi aku akhirnya tuh yang tadi tampilan dari Pak Theo aku kan baru lihat hari ini ya seingat aku aku belum pernah lihat semacam itu memang harus Pak Theo yang ngasih itu ya enggak gitu enggak maksudnya enggak maksudnya yang tadi ditampilkan Pak Theo tuh berarti memang yang sering muncul di soal-soal olimpiade dan aku baru oh iya-iya kayaknya memang ada trik-trik trik-trik warisan dari abad berapa harus tahu info-info yang tadi tuh ya yang ditampilkan sama Pak Theo jadi langsung tring jadi langsung tahu gitu harus ngapain gitu saya ngasih bocoran sedikit ya Bu Heni ya saya juga dulu pernah terlibat dalam pemberontakan G30S bimbingan tes maksudnya apa jadi saya pernah jatuh di dalam dosa menjadi pengajar bimbingan tes gitu ya ketika saya menjadi pengajar bimbingan tes maka kata kuncinya dari bimbingan tes adalah bagaimana caranya kita menyajikan cara-cara cepat kepada anak-anak SMA supaya mereka surprise dan terpesona dengan ini itu gitu nah khususnya limit ini limit yang sin X minus X per X pangkat 3 ini ini sangat terkenal di bimbingan tes gitu tapi triknya sama sekali bukan yang saya perlihatkan pada Ibu hari ini triknya adalah apa mereka menggunakan ekspansi sin X mengenai ekspansi Taylor dari sin X gitu yang seperti Pak Hendra perlihatkan jadi banyak memang di Olimpiade SMA orang-orang yang menggunakan skill dan teknik university untuk kemudian diterapkan pada soal-soal itu makanya kenapa saya dari dulu itu tidak terlalu impress gitu dengan Olimpiade dan lain sebagainya karena kebanyakan yang mereka seperti itu gitu nah kalau Olimpiade yang level tinggi itu level universitas keatas itu memang dalam tanda petik lebih lebih apa lebih banyak genuine genuine ideanya gitu nah itu yang menarik buat saya gitu ya kalau enggak kan ini kan hanya jadi kayak sinus yang kayak gitu susah susah tapi kalau kita tahu apa namanya ekspansi sinusnya ya jadi gampang banget gitu kayak gitu kan nah itu gak seru kalau kayak gitu Ibu tadi nah tapi trik yang ini menurut saya ini trik yang lucu trik yang asik ini gitu ya oke oke nah masih ada pertanyaan chat-chat ngobrol ngobrol tuh ya bertanya berkomentar aku mau bertanya lagi tapi aku gak tahu apakah aku terlihat sangat tidak berpengetahuan kalau aku bertanya ini ngomong-ngomong dari tadi gak ngawal lagi videonya tuh kenapa ya soalnya aku lagi kegerahan gak pake jilbab aku tahu tawa aja mohon maaf kalau pertanyaan aku agak-agak receh ya tapi aku belum menemukan jawabannya di buku-buku sekolah mudah-mudahan Pak Theo atau Pak Henda bisa menjawab tapi terkait bilangan P loh topik kita bilangan P ya oke terkait dengan bilangan P soalnya aku kalau tadi kan si Pak siapa tadi Pak Firdaus kan bertanya apakah P juga bisa dianggap sebagai jarak karena kan diambil dari definisi keliling rasio dari keliling per diameter gitu kan nah kemudian aku langsung berpikirnya lantas apa hubungannya P itu P yang dimaksud hari ini dengan yang dalam materi trigonometri kan biasanya suka ada tuh P per enam P per tiga radian nah itu kenapa harus menggunakan P disitu apa kaitannya dengan P yang kita bahas hari ini dan apakah P itu berbeda dengan P radian karena kan kalau di buku-buku mereka gak menulis menuliskan radian ya kebanyakan hanya menuliskan P nya aja gitu di buku-buku gak dijelaskan definisi radian itu apa beberapa buku menjelaskan beberapa buku tidak menjelaskan bahkan dia gak menuliskan radian hanya menuliskan P nya aja jadi gak pakai radian oke 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 mau pate apa mau saya atau teman-teman yang mau jawab obi aja obi yang jawab menurut saya ya obi aja Kevin kalau gimana Pak iya Pak saya tahu kamu harus bisa jawab kenapa sadis kenapa atau obi obi saya saya malah baru merasa gak tau saya saya gak tau sih itu sebenarnya kenapa di di SMA gak dijelasin tapi di SMA itu banyak sekali di SMA saya yakin gak dijelasin di kalkulus awas memang tidak dijelaskan di SMA kenapa di SMA di kalkulus kita jelasin loh semua kalau saya mungkin ketemu itu ya baca pursel gitu definisi di pursel fungsi trigonometri itu seperti apa gitu lalu saya tanda kutip jadinya saya cocok logikan dengan definisi sinus di segitiga aja sih jadi cuma definisi radian secara ininya saya Kevin Kevin harus tau nih Kevin gue ajarin soalnya ayo Kevin awas aja lu kalau salah jawab ya gue laporin ke si siapa tuh Norman siapa namanya Norman Norman pertanyaannya apa tadi pak pertanyaannya tadi apa gue ini yang radian tuh sama dengan yang dibahas sekarang oh iya kan hubungannya memang itu apa namanya dengan lingkaran lagi ya kalau kita ngomongin radian jadi kalau kita pakai derajat kan 360 derajat itu mengelilingi satu lingkaran gitu kita pandangnya dari sudut pandang lingkaran satuan gitu ya kelilingnya 2 pi gitu ya kalau kita pandangnya tuh sebagai ya keliling berarti panjang dari panjang dari busur lingkaran kalau kita mengitari satu lingkaran berarti kita menelusuri sejauh 2 pi yang nantinya saya bantu dengan gambar yang Kevin ucapkan terus aja Kevin jadi kalau kita misalnya mau ngomong sudut 30 derajat katakan berarti kan itu 1 per 12 dari seluruh lingkaran gitu kan ya jadi kita bicaranya disini yang disebut radian itu adalah panjang usur yang itu gitu ya dan itu rumusnya ya berarti sudutnya berapa misalnya dalam derajat 30 kan ya berarti 30 per 360 rasionya dikali kelilingnya berarti tetap per 360 kali kelilingnya langsung 2 pi 2 pi gitu ya jadi langsung kalau langsung pakai radian aja enggak rumus panjang busur apa rumus panjang busur itu kan R kali teta kan iya kalau kita kalau dalam radian kalau dalam radian kalau tetanya sudah dikasih kalau tetanya dalam derajat belum boleh dalam derajat dulu ya jadi dalam derajat teta per 360 teta per mungkin lebih baik teta per 360 dikali 2 pi tetanya dalam derajat ya dikali 2 pi gitu ya 2 pi R R nya kan 1 1 gitu jadi dapatlah pi per 180 80 teta per 180 kali pi dan dari situlah terjadi kebiadapan SMA bahwa teta adalah 180 eh pi adalah 180 derajat ya jadi kalau itu dia jadi kalau setengah keliling itu kan berarti kan kalau setengah keliling misalnya berarti teta kan sama dengan 180 sendiri kan gitu jadi S nya sama dengan pi gitu kan gitu Bu Henny nah sekarang the why nya kenapa kita udah nyaman-nyaman pakai derajat terus ganti keradian ada yang tahu nggak kata kuncinya yang udah Pak T ucapkan tadi titik-titik les malah jadi nggak dimensionless sekarang sih Pak karena di hampirnya dengan panjang kan rasio ya jadi kata kuncinya adalah sebenarnya ini kita kan di dalam kalkulus kita mau bicara komposisi fungsi nah selama domain fungsinya masih derajat kita nggak bisa mengkomposisikan dua buah fungsi trigonometri apa artinya sinas dari cosinus 30 derajat nggak ada artinya karena cosinus dari 30 derajat adalah bilangan real sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam sinas gitu ya kan atau yang yang deret tadi juga X min X pangkat 3 kalau derajat pangkat 3 itu jadi apa itu mampus aja ya gitu gitu ya kan jadi memang keperluannya kita harus masuk ke radian seperti itu nah Kevin itu jaman-jaman itu saya masih ganas ya jadi saya masih diingat dulu jamannya Kevin kuliah adalah kalau sampai ada mahasiswa yang masih keceplosan ngomongnya derajat arkus sinas keluarnya derajat mesti digaplok Kevin ya oh nggak nggak digaplok karena derajat sudah kita kirim pulang ke Jawa betul sekali oke oke makanya dengan alasan itu kali ya Pak Hendra dan Pak Theo aku kan suka membandingkan buku-buku Indonesia dengan buku-buku luar Indonesia ya itu mereka tuh aku makanya agak heran kenapa kok untuk setingkat SMA dan SMP mereka nggak menggunakan derajat untuk menyimbolkan apa namanya bukan nggak menggunakannya mostly menggunakannya pakai P radian gitu jadi sudah transisi sudah transisi ke perguruan tinggi ya di sana iya makanya jadi P-nya pun juga begitu P-nya itu mereka nggak perlu lagi menyebutkan seperti di Indonesia kalau di Indonesia itu kalau kita ngerjain soal yang berkaitan dengan lingkaran atau whatever yang menggunakan P itu biasanya ditulis sama mereka tuh di soalnya sama si pembuat soalnya P-nya 20-27 nah betul kalau di luar tuh aku lihat nggak menyebutkan biarkan aja jawabannya ada P iya bener dan mostly memang kayaknya anak-anaknya udah langsung instingnya oh kalau P itu 3,14 gitu kayaknya emang di Indonesia aja yang pakai 20-27 saya suka bercanda tuh Bu Heni sama mahasiswa saya yang tingkat 1 saya selalu bilang seperti itu P adalah bilangan yang paling sering di Zolimi di Indonesia mengapa? karena dari sejak dahulu dia dituduh besarnya 22-7 bahkan gitu ya setelah itu setelah naik kelas diubah jadi 3,14 iya udah saya sebut tadi itu lebih jelek kalau kita ngitung 22-7 dibagi 3,14 nggak sama pula gitu nggak sama pula nah udah gitu ketika lulus SD oh nggak belum lagi naik ke kelas lebih tinggi P-nya jadi banci kadang 3,11 kadang 20-27 tergantung bener tergantung tergantung si pembuat soalnya maunya pakai piang mana gitu tergantung jari-jarinya Bu Heni kalau jari-jarinya kelipatan 7 22 per 7 yang dipakai itu ajaran SD itu ajaran SD aku ingat banget itu khas Indonesia banget di SMA terjadilah kebiadapan yang paling biadap yaitu P-nya 180 tapi yang hebat adalah apa tidak pernah ada mahasiswa atau siswa Indonesia yang salah pakai berapa luas lingkaran 180 derajat kali R kuadrat nggak ada luar biasa ya orang Indonesia itu loh Pak saya reaktif PR kalkulus anak-anak TPB itu saya masih banyak banget nemu yang udah bagus gitu bentuknya misal pecahan pecahannya bagus gitu dibuletin sama dia jadi eh di aproximasi sama dia jadi desimal saya suka tanyain aja ini ngapain udah dapet angka X kok dipasukin angka yang lebih jelek di jawabannya kebiasaan itu baru semalam Pak saya mungkin saya apa ya ngeren soal itu ngomel-ngomel tentang kenapa sih anak SD di Indonesia harus masukin P jadi 22 per 7 jadi 3,14 kayak lah padahal P tetapi aja itu mempermudah pekerjaan mereka mempermudah hidup mereka gitu kenapa 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 sekolah mempersulit hidup bukan sekolah kurikulum yang membuat kurikulum itu mempersulit hidup mereka dan itu sesuatu yang salah bahkan gitu saya koreksi sedikit boleh ya Bi ya dengan membiarkannya dalam P atau pecahan itu mempermudah hidup Anda sebagai grader ya itu juga bukan mempermudah hidup mereka gitu mereka merasa lebih mudah dan nyaman dengan desimal gitu karena bisa pakai kalkulator Bi tapi gak boleh pakai kalkulator juga sih Pak kan udah di PR ya kamu mana tahu dia pakai kalkulator atau enggak ini Pak jadi memang kalau pakai dalam bentuk pecahan itu kan memang dia harus menyamakan penyebut apa iya penyebut ya yang bawah itu jadi prosesnya menjadi lebih rumit maksudnya untuk ukuran SB gitu ya kalau kemudian di apa istilah makanya memang ya soal-soal kalau dalam bentuk P memang pada akhirnya simbol ya mainnya di simbol dan mungkin memang untuk ukuran S anak SB belum siap dengan simbol itu jadi mereka harus pakai bilangan ya kemudian memang dua-dua per tujuh tapi soalnya kan pasti pasti dipakai tadi kata Pak Teo jari-jari di 35 ya gitu yang kelipatan-kelipatan tujuh yang kemudian penghitungannya menjadi mudah tapi memang masuk ke SMP angkanya dan kadang seingat saya SD juga sudah mulai dikenalkan gitu bahwa selain dua-dua per tujuh ada 3,14 dan 3,14 itu malah saya baru ngeh gitu ya ketika anti-mecet ini bahwa ternyata dua-dua per tujuh itu pun juga approximately artinya hampiran saja ternyata gitu bayangan saya dua-dua per tujuh itu angka fix yang oh angkanya sekian gitu ya kemudian di hampiri dengan tidak jadi rasional makanya ketika disebut pi itu irasional kenapa irasional ya gitu itu mahasiswa ITB juga dulu ada yang masih ke-ke pi itu kan 22 per tujuh pak jadi rasional atau 180 derajat kamu masuk ITB lewat apa ada satu hal lagi gitu ya obi vale dan teman-teman semua disini gitu ya jadi ada kecenderungan siswa Indonesia tidak berani menjawab kalau jawabannya 3 faktorial karena mereka merasa belum selesai mereka akan mengganti 3 faktorial dengan 6 dan memang suka dikurangin pak nilainya gitu jadi mereka merasa bahwa jawaban yang benar itu bukan 2 pi tapi 6,28 gitu kalau sudah jadi satu bilangan baru selesai soalnya gitu mungkin kalau waktu saya SMA ya kan mungkin waktu saya sekolah dulu SMA mungkin sudah mendingan karena begitu sudah kenal dengan integral apalagi integral benda putar gitu kan itu kan udah volume benda putar itu kan pi sudah dalam pi aja tapi mungkin untuk level sebelumnya SMP lah saya masih ingat saya tidak pernah mau menulis saya randung itu semua jawabannya sama dengan pi sampai belakang terus di di tahap terakhir saya tidak akan pakai tanda sama dengan saya pakai tanda aproximasi baru saya masukin 22 per 7 saya nggak akan mau saya nggak sama menurut saya gitu Tobi Tobi satu dari 1000 siswa kayaknya keren Tobi saya SMP ya oke ini nitip buat guru-guru bahwa bilangan-bilangan tertentu tuh memang nilai eksaknya tidak diketahui nah ketika hal itu dihadapi maka guru harus menyebutkan bahwa 20 27 itu hampiran 3,14 itu hampiran bahkan 3,14 itu hampiran yang lebih buruk daripada 22 per 7 gitu ya untuk P kalau mau lebih bagus 3,1415 gitu ya seperti itu jadi lalu kalau tidak sama dengan maka ada notasi yang sama dengannya bergelombang gitu ya itulah simbol itu yang dipakai jadi anak-anak siswa sudah disadarkan hal itu dan dia tidak akan mengklaim sama dengan kalau tidak sama dengan gitu ya jadi saya kira gitu tapi tadi bahwa P itu memang terlalu dini kalau untuk siswa SD karena anak SD itu bahkan X aja itu bingung ketika berhadapan dengan variable X itu apa kalau di SD biasanya huruf N makanya di awal-awal kalau OBI masih ingat masa kelas 1 2 SD huruf N juga gak muncul biasanya kotak kotak titik 3 isilah kotak kosong itu dengan angka kalau mereka lupa KN berapa KN mereka akan bingung jadi ada ada apa tingkat maturitas dari anak terhadap abstraksi gitu ya terhadap abstraksi jadi perlu waktu untuk untuk bisa sampai ke variable gitu ya nah ini pertanyaan yang sekarang dari saya yang nanya boleh ya Pak Indra pertanyaan saya itu adalah itu ya kenapa juga ya di SD orang harus belajar luas dan keliling lingkaran ya cuman masuk-masukkan rumus ya gitu gak ada poinnya you don't have to think bahkan bahkan kemudian abuse banget itu diketahui segitiga panjang sisinya 3, 4, dan 8 mana ada segitiga yang panjang sisinya 4 3, 4, dan 8 lalu berapakah kelilingnya ya kelilingnya 3, 4, dan 8 katanya ya ampun segitiganya gak ada masalahnya waktu saya SD di SD saya tuh belajar keliling lingkaran waktu itu tuh ya begitu yang seperti saya ceritakan tadi Pak Indra pakai jarum pentul saya digambar lingkaran pakai jangka terus saya tempelkan jarum pentul ngelilingin lingkaran itu terus kemudian mengelilinginya itu kemudian mencatat oh panjangnya sekian panjangnya sekian gitu ini saya harus harus gambar nih oke Pak Teo sorry jadi maksud saya tuh itu yang seharusnya memberikan kepada anak-anak sebagai sebuah apa ya pengalaman bahwa we are approximating something gitu ya kan seperti itu ini soal SD yang pernah saya lihat karena saya pernah punya anak SD gitu ya tadi jadi gambar segitiga macam-macam gitu ya wah ini tiga ini berapa misalnya tujuh ini sebelas berapa kelilingnya itu seperti ini muncul gitu loh jadi setelah anak diberitahu keliling itu ya jumlah panjang sisi-sisinya kemudian muncul soal seperti ini lalu ketika sudah berkenalan dengan siku-siku gitu ya ini siku-siku maka muncullah juga ini tiga ini tujuh lalu ini misalnya sebelas juga Pak Indra sebelas juga oh sorry 12 kegedehan ini gak ini gak sebelas jangan sebelas juga Pak Indra please supaya mereka tidak merasa bersalah menggambarkan dua buah segitiga yang seperti ini muncul gitu loh mereka kayak kayak loh ini kan ada dalil pitagoras gitu loh gak bisa itu delapan gitu kan tapi ya ini pertanyaan seperti ini muncul saya mungkin masih nyimpen fotonya begitu tapi mohon maaf Pak Indra aku boleh berkomentar juga ya tentang ini kebetulan aku kira tuh aku dulu sempet berpositif thinking sekali bahwa guru-guru SD di DKI Jakarta itu punya pengetahuan yang baik tentang hal ini gitu tentang segitiga tentang luas dan keliling yang tadi dipertanyakan sama Pak Teo tapi ternyata nyatanya bahkan di guru DKI Jakarta di DKI loh ya bukan di daerah terpencil yang terluar terdalam dan apanya gitu ya itu aja untuk mencari luas segitiga aja mereka mengajarkannya dengan tidak tepat gitu sampai aku tuh pikir ini anaknya kalau dari SD aja diajarinnya seperti ini ya no wonder nanti ketika di SMP mereka jadi semakin sal dan fale nanti aku coba cari fotonya aku ada buktinya bahwa mereka tuh mengajarkan luas itu aduh masya Allah aku tuh ngeliatnya udah gregetan banget rasanya itu aku gak ngerti kenapa bisa gitu tapi ketika aku berdiskusi dengan dosen aku memang aku tidak menyalahkan guru SD disini cuma karena mungkin di SD itu kan pendidikannya diusahakan dari yang TGSD gitu bukan yang berlatar belakang kayak bidang studi satu ya satu guru untuk semua pelajaran kecuali agama akhirnya ya mungkin gak kuat di satu bidang studi ya tapi kan mereka harus mengajar semua materi pada akhirnya ya begitu ya ya oke oke kita apa maklumi atau kita catat bukan maklumi salah pemilihan katanya kita catat ada masalah itu dan mudah-mudahan tadi ada yang menyimak gitu dan ada perbaikan ke depannya tapi kita juga harus berkontribusi nanti pada perbaikannya nah besok tuh ada acara tuh kelompok keilmuan analisis dan geometri mengadakan workshop guru udah pada daftar belum nih aku gak tahu informasinya waduh aduh di facebook oke oke Pak Anwar mestinya udah tahu nanti aku di tag aja iya tapi pendaftarannya kayaknya udah tutup deh besok banget ini udah ratusan yang daftar soalnya aku gak tahu mohon maaf saya tidak tidak share karena bukan panitia tapi maksud saya bahwa ada masalah-masalah seperti itu tuh kami sadar betul dan kami kadang-kadang bukan kadang-kadang secara ter jadwal tapi setahun tuh maksimum dua kali ya mengadakan workshop gitu jadi tahun ini workshopnya yang keduanya besok rasanya semester lalu ada juga kan ya Pak Teo atau tahun lalu saya lupa eh ya mungkin setahun sekali kalau gitu saya ralat ya jadi tahun lalu ada yang pasti dan tahun ini ada juga begitu ya dan acara seperti MedChat ini sebenarnya salah satu tujuannya kalau gak salah juga begitu ya Pak Ya betul membuka wawasan buat teman-teman supaya teman-teman tuh bisa lebih teman-teman yang guru SD guru SMP punya sedikit apa ya perkenalan gitu dengan dengan the real truth gitu dan mahasiswa juga peneliti juga tadi kan bilangan P itu ada paper-paper terbaru juga tentang continued fraction dan seterusnya itu artinya penelitian terkini tentang objek-objek atau topik-topik yang kita bahas ini ada juga gitu ya bukti irasionalitas P itu saya punya tapi sekarang udah terlalu sore mungkin kita dua minggu lagi antara lain membahas irasionalitas P dan juga ada integral yang lucu tanda kutip yang membuktikan bahwa 22 per 7 itu lebih besar daripada P bukan pakai segi 96 gitu ya jadi seperti yang Pak Theo tadi limit sin x min x per x pangkat 3 pakai aljabar aja gitu ya ini juga ada integral yang yang lucu manipulasinya aljabar saja lalu ketemu bahwa 22 per 7 minus P itu positif gitu ya artinya 22 per 7 lebih besar dari P nah P nya muncul tentu saja integralnya nantinya arkus sin atau apa gitu ya arkus tangan gitu ya jadi muncul P per 4 gitu ya begitu jadi teman-teman ini udah 17.11 saya ingin akhiri 17.15 sih tapi kalau masih ada satu pertanyaan jadi pas banget di 17.15 komentar pertanyaan pesan harapan komentar kayaknya komentar lagi dari bu yang tadi disampaikan sama Ovi yang tentang integral volume bunda putar aku yang betul aku pernah belajar itu dulu aku di SMA tapi semenjak tahun berapa gitu kalau gak salah semenjak kurikulum 2013 di berlakukan ya itu udah gak ada lagi materi jadi banyak materi-materi jadi itu dianggap sebuah pengayaan jadi integralnya bener-bener yang basic aja akhirnya baik untuk anak IPA maupun anak IPS gitu sayang sekali sebetulnya ya karena luas area juga gak diajarin volume bunda putar gak diajarin mahasiswanya di kuliah itu bertanda-tanya ketika diajarin kalkus sama dosennya soalnya langsung komentar ke aku ini kok kita gak pelajar jadi integral integral ini gak ada lagi volume benda putar udah gak ada lagi ini luas daerah di bawah luas area juga udah gak ada lagi oh iya iya kalau di internasional school masih ada kebetulan aku punya murid privat yang dia IB kurikulum itu masih diajarkan tapi kalau yang di nasional kurikulum itu gak ada lagi saya nanya sama Obi boleh gak Bibi iya pak waktu kamu belajar integral di SMA sebagai limit jumlah riman atau sebagai dengan menggunakan anti turunan nah itu pak jadi kebetulan pertama kalau menurut kurikulum SMA saya kan masih pakai kata SP waktu saya SMA itu tetap babnya pertama integral tak tentu gitu kan meskipun tidak pernah muncul kata anti turunan disitu lalu kemudian ketika belajar tentang integral tentu saya kalau ingat jujur saya seneng sebenarnya guru guru saya soalnya gambar partisi jumlah riman itu di papan tulis jadi menunjukin integral tentu itu sebenarnya adalah limit ketika delta X menuju 0 ketika lebar partisinya menuju 0 meskipun di konteks ini lebar partisinya diseragamin tapi ya yaudah ketika mereka berkembangkan menghubungkan kedua hal itu teorema dasar akulusnya hilang tidak ada sama sekali jadi kayak ilmu magic aja gitu padahal gak terlalu sulit artinya secara intuitif atau geometris itu bisa diterima loh bukti Newton itu sebenarnya ketika objek-objek itu muncul di SMA sebagai sebuah formula rumus benda putar yang gini gitu saya juga against lebih baik gak diajarin karena benar-benar gak ada konstruksinya nah itu yang menyakitkan sebenarnya matematik yang sebenarnya the art of approximation and making it better dalam kasus itu itu menjadi mantra use this you get it oh that's sad man gitu oke kita harus berhenti di situ teman-teman terima kasih atas kehadirannya Pak Theo terima kasih sudah jadi co-host untuk session session seri 2 ini dan yang barusan kita adakan tuh episode 4 ya bukan episode 3 minggu depan episode 5 mungkin masih melanjutkan tentang Bilangan Pi karena cerita tentang Bilangan Pi masih banyak irasionalitasnya dan tentu yang sangat sulit mungkin terlalu bukan sangat lah terlalu sulit lah untuk jadi bahan obrolan itu sifat transcendentnya ya tapi saya kan bisa aja berbagi tugas sama Pak Theo Pak Theo saya irasionalitasnya Pak Pak Theo saya bagian transcendentnya begitu tapi ya bisa dikaitkan dengan dari Taylor atau apalah gitu ya karena definisi Bilangan Transcendent bukan I'll try I'll try oke teman-teman terima kasih salam sehat selalu covid kurvanya sudah melandai tapi teman-teman tetap praktek 5M dan mungkin 6M tetap ketat ya oke biarkan covidnya saja yang melandai jangan prokesnya sampai 2 minggu lagi ya 2 mingguan aja kita ya matkora nanti kalau saya ada waktu saya adakan untuk yang selingannya karena Sabtu ya Pak Theo nggak bisa bye oke oke terima kasih Pak Theo Pak Hendra sama-sama jadi 2 pekan sekali ya Pak Hendra ya metet ya tapi bisa aja selingannya matkora lagi sabtu tapi sabtu tapi ya ya